This Climber On Video ini hanya untuk tujuan edukasi ya Bukan ajakan, anjuran, atau saran legal investasi atau trading Kami tidak menyarankan trading dan investasi digital aset secara ceroboh Semua trading harus dilakukan secara mandiri dan tanpa paksaan Semua resiko harus diketahui dan diterima Dan semua resiko ditanggung oleh Anda sendiri Anda untung? Tidak ada untungnya buat kami Anda rugi? Juga tidak ada ruginya untuk kami Intinya, semua keputusan ada di tangan Anda Titik, sebesar telur itik Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Pasti dasyat luar biasa Masih dengan saya Josian dan hari ini saya mau share ke teman-teman Kena Rukpul nih, ya saya kena Rukpul Jadi teman-teman nanti bisa belajar ya dari kesalahan saya juga Supaya teman-teman tidak kena nih Nah bagaimana ya, kena Rukpul bahayanya Jangan lakukan ini ya, uang ludus seketika waspada cryptocurrency Jadi teman-teman sebelum kita bahas teman-teman silahkan subscribe, like, dan komen, dan share video ini ke banyak orang Supaya semakin banyak orang mengerti tentang aset kripto, aset masa depan Jadi teman-teman ya, terkhusus untuk yang coin-coin micin sih Atau token-token micin Itu ada sebenarnya boleh dibilang lah, boleh dikatakan sebagai daya tarik Atau ya sejenis ajakan yang menggiurkan sebetulnya Karena apa? Karena token-token micin itu memang punya tingkat kenaikan itu bisa sampai ratusan bahkan ribuan persen dalam waktu sekejap teman-teman Tapi sebetulnya ada bahayanya juga Dimana nanti bisa kena scam dan bisa kena Rukpul teman-teman Dan sejauh pengalaman saya nih ya teman-teman Masuk di token-token micin itu Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa dia kebal Rukpul atau scam Tidak ada Jadi teman-teman sendiri harus intinya rela-rela Untuk token-token atau coin-coin yang akan Rukpul ini Ya semoga sih kita bisa ngecek terus ya artinya gini lah gampangnya Kalau kita bisa kena tipunya 3 kali Kalau bisa tidak kena tipunya 5 kali ya kita masih untung 2 kali sebenarnya Kira-kira gitu ya Nah ini teman-teman Saya bukakan satu website yang teman-teman bisa lihat Ada Dogebae namanya Kemarin dia launching Dan launchingnya itu gila-gilaan sebetulnya Cuman saya belum sempat ambil profit Sudah keburu Rukpul ya teman-teman Nah websitenya sendiri masih ada nih teman-teman Kalian bisa lihat lah Websitenya cukup oke lah ya Cukup oke Terus kemudian kalian bisa lihat disini BC scan-nya ada nih Ya holdernya kalian bisa lihat 3052 orang Kemudian twitternya sendiri sudah menghilang teman-teman Ya Jadi kalau kalian lihat disini ada Twitter Nah ini kalau kita klik sudah kosong ya teman-teman ya Nah itu dia cirinya Biasanya kalau Rukpul atau skem itu Dia akan menghilang terutama di sosmednya dulu teman-teman Ya sosmednya dulu mereka hilangkan Kemudian kalau teman-teman lihat juga di instagramnya Ini kan ada alamat instagramnya juga kan ada Nah ternyata isinya tinggal seperti ini teman-teman Kalian bisa hitung ya berapa dia dapatkan Kalau dari sini Market capnya ada sekitar 1,2 juta dolar teman-teman Rumayan gede ya teman-teman ya Nah itu Bawa kabur uang orang Gitu ya Dan apa yang ingin saya Ini 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 tunjukkan Saya tunjukkan dulu ya teman-teman Disini ada yang namanya nih Hidhogebae Ini saya masih punya tokennya nih Kalau kita mau swap Dari pancake swapnya Ini teman-teman bisa lihat ya Ya Ini Kita lihat dulu Oke Ditunggu sebentar saja Untuk jaringannya yang agak leleto Nah ini ya teman-teman Kalau misalnya kita lihat Dogebae disini saya Ketik aja Doge Nah ini dogebae Nah ini saya maksimalkan aja Ini BNB nya 0,05 teman-teman Tapi Nggak akan bisa di swap lagi nih teman-teman ya Nggak akan bisa di swap lagi Kenapa? Karena dia udah Rookpool teman-teman Liquidity nya ditarik teman-teman Jadi nggak bisa Ya Jadi nggak bisa Nah ini kalau misalnya kita mau coba approve juga Nanti yang ada kita malah keluar uang seribu Oke tapi nggak apa-apa sih kita coba aja Ya Terkadang sih masih bisa ya Kalau masih bisa gitu Masih enak teman-teman Artinya liquidity nya kan nggak bisa dicabut kan Nah Jadi kita masih bisa tukar nih Sebetulnya Sebetulnya buat saya pribadi Kalau 0,05 ini masih Masih untung Karena saya modalnya cuma 0,01 Coba kita coba aja ya Kita swap teman-teman Nah ini nggak bisa teman-teman Failed ya Coba kita bikin aja ini 15% Slippage nya Kita coba Nah ini tetep aja nih teman-teman Nggak bisa Nah coba kita bikin misalnya 25% deh gitu ya Kita coba aja teman-teman Nah sudah tidak bisa lagi ya teman-teman Bahkan kalau misalnya kita buat 35% nih Gila-gilaan ya Slippage nya sampai 35% Nah sudah tidak bisa ya Itu jadi Kita cuma dapat token doang ya Token nggak akan berharga apapun kan Nih Nggak mati aja dia Ya Itu dia Nah apa yang ingin saya sampaikan teman-teman Langsung tegas-tegas saya katakan Kalau Anda main koin-koin micin teman-teman Memang harus rela Dan siap Kalau-kalau terjadi seperti ini Dimana Ya Si developernya itu bawa kabur ruangnya Atau ditutup semua Akses ya Kita udah nggak bisa ngapa-ngapain Itu yang paling fatalnya teman-teman Jadi kita cuma dapat token Ya tokennya udah disitu Nggak guna juga kan Tokennya untuk apa gitu loh Ya Ini resikonya Yang banyak orang nggak ngomongin Ya resikonya itu bisa sampai sefatal ini Uangnya lo des-des-des Ya yang kedua Bisa saja dia scam Tapi masih bisa di-swap Saya pernah ketemu seperti itu Dia scam Tapi masih bisa di-swap Dan itu dapat misalnya 30% masih bisa dapat Ya Masih bisa dapat Nah lalu apa kemudian yang berikutnya Yang berikutnya adalah Kalau teman-teman mau-mau masuk di Koin-koin atau token-token micin seperti ini Ya Saran saya sih nggak usah banyak-banyak teman-teman Seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya Saya modalnya disini awalnya Tidak sampai 1,5 juta Terus kemudian dia berkembang sampai 9 juta Sebagian udah saya tarik Sekarang sisanya 1,6 juta Masih tetap untung Ya Masih tetap untung Tapi saya rencananya Nggak mau lagi nambah-nambahin teman-teman Ya Itu aja sih pesan saya Supaya teman-teman tetap hati-hati Kalau Jika Teman-teman itu mau masuk di token-token micin teman-teman Ya Akan ada resiko dimana seperti ini Rookball Atau scam Dimana kita sudah tidak bisa nge-swap lagi teman-teman Jadi ya Cuma dapat token Token bukan uang ya Token ya token aja Dan nggak bisa diapa-apain lagi Gitu ya teman-teman ya Oke Tetap sabar teman-teman Tetap hati-hati Jangan sampai kena Rookball atau scam Ya Walaupun ini bisa saja terjadi sama siapapun Ingat ya Saya bukan jago banget Atau hebat banget Yang tahu dimana Rookball atau enggak Tidak Sejauh yang saya tahu juga Saya punya banyak teman-teman developer juga Ketika mereka mau masuk di coin-coin token token micin Mereka pun banyak yang kena Rookball juga Ya Tapi Ingat Iming-iming keuntungan yang bisa sampai ribuan persen itu Itu nanti bisa menutupi Rookballnya Misalnya Istilah kata gampangnya gini lah Rugi 500 ribu Tapi untungnya 1,5 juta masih tetap untung juga kan Gitu Ya tutupin 500 ribu masih dapat untung 1 juta bersihnya Seperti itu teman-teman Oke ya Tetap waspada Tetap sabar Karena orang sabar Cuannya lebar Sampai ketemu di video selanjutnya See you Bye-bye